Di masa kekhalifahan Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib r.a hiduplah seorang hakim yang saat itu sangat terkenal dengan kejujuran dan keadilannya. Sebegitunya saja Ali bin Abi Talib r.a sebagai Amirul Mu'minin bertanggung jawab untuk mendidik rasa muraqabatullahnya kepada Allah s.w.t. Hakim itu bernama Suraih. Satu kali Suraih berkata Saya membeli sebuah rumah seharga 200 dinar dan saya menulis surat transaksinya serta menghadirkan saksi yang terpercaya. Hal itu kemudian sampai kepada Ali bin Abi Talib dia pun berkata kepadaku Hai Suraih, saya dengar engkau telah membeli rumah dengan harga 200 dinar telah menulis surat jual belinya dan menghadirkan saksi-saksi. Saya menjawab, benar wahai Amirul Mu'minin. Kemudian Ali bin Abi Talib berkata, akan datang orang-orang yang tidak melihat surat-surat rumahmu itu juga tidak melihat rumahmu hingga dia mengeluarkanmu dari rumah itu secara utuh dan menyerahkanmu kekuburmu secara total. Seandainya engkau datang kepadaku, niscaya saya tulis bagimu satu surat sertifikat Seperti ini dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ini adalah harta yang dibeli oleh hamba yang hina dari orang mati yang dipersiapkan untuk pergi ke alam yang fana dia membeli rumah darinya dengan nama rumah tipuan dari dunia yang fana Dalam barisan orang-orang yang akan mati negeri kefanaan ini merangkum dan mencakup empat batasan Batasan pertama, dia akan berakhir pada kehancuran Batasan kedua, dia akan berakhir pada musibah Batasan ketiga, dia akan berakhir pada kebinasaan Dan batasan keempat, dia akan berakhir pada godaan syaitan Dan pada syaitan itulah pintu ini dibangun Orang yang tertipu dan membeli rumah ini dengan angan-angan dari syaitan yang mengganggu akan adanya kesempatan untuk hidup untuk hidup yang lama Sehingga dia bisa menikmati tinggal di rumah ini dan dia keluar dari batasan kona'ah merasa cukup Kedalam rumah ketamakan dan kerakusan Orang yang membeli rumah ini tidak menyadari jika rumah ini berdiri di atas sisa-sisa tubuh para raja yang telah hancur binasa Orang-orang kuat yang menjadi kebingan tanah dan dia membinasakan kekuasaan para piraun seperti kisra, tuba, hemyar dan orang-orang yang telah membangun, menghias dan membuat nyaman rumah dan menjadikan mewah rumah tinggalnya dan dia memandang dengan dugaan kepada anaknya mereka semua akan dihadapkan ke tempat pengadilan di hari kiamat untuk menetapkan akhir tempat masing-masing Maka orang-orang yang membuat kebatilan menjadi orang yang merugi di sana dan dia mendengar apa yang memanggil-manggil mereka Alangkah jelasnya kebenaran itu bagi orang yang punya dua mata dan kematian adalah akhir dari kehidupan di dunia Maka bersiap dengan amal soleh Karena keberangkatanmu, kebinasaanmu itu sudah amat sangat dekat Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari nasihat yang disampaikan Amiril Mu'minin Ali bin Abi Talib Tentang kefanaan dari tempat tinggal kita di dunia Sehingga kita menyiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menghadap Allah Di tempat yang kekal abadi Rumah tempat tinggal yang menjadi idaman semua hamba-hamba Allah yang soleh Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan taufik kepada kita Dan selalu memberikan petunjuk dan hidayah di dalam hati kita Dan mengekang semua syahwat dan hawa nafsu kita Sehingga kita mendapatkan nafsul mukmainnah Allahu'alaikum